Israel dilaporkan telah menyandra 5.000 orang di dalam rumah sakit Al-Shifa, Kota Gaza. Orang-orang yang disandra diantaranya adalah dokter, perawat, staf rumah sakit, pasien, dan para pengungsi. Ironisnya, para tentara Israel juga tak segan melukai orang-orang yang mencoba melarikan diri dari rumah sakit itu. Tanya menyandra orang-orang di rumah sakit, mereka juga disebut menghancurkan peralatan medis, termasuk CT scan dan mesin MRI. Selain itu, mereka juga menghancurkan dapur rumah sakit dan sejumlah kedaraan milik staf dan warga sipil. Padahal saat itu, situasi rumah sakit Al-Shifa sudah memburuk. Lantaran pasokan air, listrik, hingga makanan juga diblokir oleh Israel. Belum berhenti sampai di situ, tentara Israel juga disebut meledakan ruang bawah tanah beberapa bangunan di kompleks rumah sakit Al-Shifa. Upaya peledakan ini dilakukan lantaran pihak Israel masih meyakini Hamas memiliki pusat komando bawah tanah yang tersembunyi di bawah rumah sakit tersebut, meskipun sudah berkali-kali dibantah. Rumah sakit Al-Shifa atau yang lebih dikenal sebagai Dar Al-Shifa adalah rumah sakit terbesar di Gaza, Palestina dengan luas 360 km persegi. Rumah sakit ini telah menjadi penyelamat bagi orang-orang yang mencari perawatan medis mendesak. Tak hanya bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan medis saja, ribuan orang yang kehilangan rumah telah memilih tinggal di koridor dan halaman rumah sakit. Menurut Al-Jazira, rumah sakit Al-Shifa memiliki tiga fasilitas khusus, yaitu bedah, penyakit dalam, serta kebidanan dan ginekologi. Akan tetapi, kondisi saat ini menunjukkan bahwa rumah sakit sudah kewalahan. Rumah sakit ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk merawat 700 pasien, tetapi saat ini dokter merawat sekitar 5.000 pasien. Bukan hanya itu, rumah sakit Al-Shifa juga telah dibanjiri dengan mayat dan pasien yang terluka sejak peboman pekan lalu di sekolah Abu Asi. Kabar terbaru, rumah sakit Al-Shifa terpaksa menghentikan operasionalnya karena kehabisan bahan bakar yang dibutuhkan untuk menjaga generator tetap berfungsi. Kabar terdapat berfungsi. Terima kasih.